. Pelari Somalia bernama Nasra Abu Bakar Ali mencetak rekor sebagai pelari paling lambat pada nomor 100 meter setelah finish dengan catatan waktu 2 kali lipat dari pemenang di ajang World University Games di Cina. Nasra menyelesaikan kompetisi 100 meter tersebut dengan catatan waktu 21,81 detik. Dia tercatat tertinggal jauh 11,58 detik dari pemenang lomba Gabriela Silva Mourao dari Brasil. Catatan waktu itu lantas menimbulkan pertanyaan luas karena ia dianggap minim pengalaman, tetapi bisa berkompetisi di ajang yang berlevel internasional. Setelah diusut ternyata Nasra bukanlah pelari profesional yang terlatih. Menyikapi hal ini, Menteri Olahraga Somalia Mohamed Bar Mohamud secara terbuka langsung meminta maaf kepada publik. Dia juga memerintahkan agar Ketua Federasi Atletik Nasional di skors karena mengirim seorang pelari yang tidak terlatih untuk mewakili negara Afrika itu. Apa yang terjadi hari ini bukanlah representasi dari rakyat Somalia. Kami meminta maaf kepada rakyat Somalia, kata Mohamed sebagaimana dilansir The Guardian. Mohamed mengaku kementeriannya tidak mengetahui bagaimana wanita berusia 20 tahun itu terpilih untuk bertanding di nomor 100 meter putri pada pertandingan pelajar di Chengdu, China, pada selasa kemarin. Dia pun mengeluarkan pernyataan sekaligus memerintahkan Komite Olimpiade Somalia untuk men-skors Ketua Federasi Atletik Nasional Hadi Jaaden Dahir. Perintah itu setelah diketahui Nasrah Abukar adalah kerabatnya dan diberi kesempatan untuk bertanding di ajang itu. Sangat menyedihkan melihat pemerintahan yang tidak kompeten. Bagaimana mungkin mereka memilih seorang gadis yang tidak terlatih untuk mewakili Somalia dalam perlombaan lari, tulis salah satu pengguna media sosial, Elham Garaad dikutip BBC. Ini benar-benar mengejutkan dan mencerminkan buruknya negara kami di dunia internasional, ia menambahkan.